Mungkin tiga kalau paling banyak Tapi biasanya itu dua kebanyakan Nah kalau yang bagian B itu panjang Nah tapi yang saya itu Nah ini yang lumayan Yang ada di chatbox juga Ada yang menulis bagian saya yang paling besar Karena di bagian saya ini dia monolog Jadi kalau monolog itu Bisa bentuknya lecture Bisa pula bentuknya Kalau misalnya ada tour Jadi dia meng-guide Dia bicara sendiri Kita sebagai audiens mendengarkan Nah ini rentan dengan ketidakfokusan kita Jadi mungkin ada beberapa detik pertama kita fokus Detik-detik selanjutnya kita kurang fokus Nah ini menjadi monolog Nah bagaimana cara agar kita Bisa lebih Attention kepada bagian B dan C Salah satu caranya adalah menyelesaikan Di bagian A Nah kebetulan di bagian A Di soal TOEFL itu ada 30 soal Ada 30 soal Di bagian B itu ada 8 sampai 10 soal Dan di bagian C Itu sisanya Bisa 10 soal Jadi jumlah total dari soal TOEFL itu ada 50 soal Nah kalau misalkan di bagian A Saja Pian-pian atau Bapak-Ibu sekalian sudah Betul semua Bagian A Maka nilai TOEFL itu dikalkulasikan Untuk struktur itu Untuk listening ini Sudah sampai 500 Bapak-Ibu sekalian Hanya short conversation saja Jadi kadang-kadang Walaupun dia short Kita kadang-kadang Teratensi kepada yang panjang Wah ini C dan B saya ini rendah Pada Yang A itu sudah bisa menyelamatkan Kalau sudah bisa betul Nah sebenarnya dari A ini dulu kita mulai Jadi fokus yang bagian A Nah pada materi kita hari ini Ada 17 skills That we are going to learn here So you can actually learn at home While reading them all Nah dari 17 skill itu Mudah-mudahan 8 meeting ini cukup Untuk bisa menjembatani 17 skill itu Yang jelas ini pengetahuan Ada sesi teori Ada sesi praktek Nah sesi praktek ini Saya berharap 60% Bapak-Ibu sekalian Kalau sudah tahu teorinya Cari cara agar bisa mempraktekan Apa yang sudah diketahui Karena kalau tahu saja Maka ini skill Skill kemampuan Belum bisa menjamin kemampuan kita Untuk bisa dapat yang kita inginkan Nah jadi dari 17 skill itu Rata-rata kebanyakan skill Kalau saya boleh hitung rata-rata Ada satu Fokus on the last line Fokus on the last line Nah seperti yang kita lihat di sini Banyak pertanyaan itu yang meminta kita Untuk konsentrasi ke orang yang kedua Ini strategi yang dipilihkan Contohnya ini Boleh minta partisipan Yang saya lihat di sini Langsung ya Untuk yang A Supaya kita ada interaksi Yang A Misalnya yang mainnya adalah Pak Mubarak Saya kenal banget dengan Pak Mubarak Yang kedua B-nya adalah Ibu Siti Hamidah Bisa dibacakan Bu Yang Bapak Mubarak dulu Baca yang mana Pak? Yang ini Yang Imen itu Yang men Yang order Apa yang kamu dengar? Tampilannya diperbesar Pak Oh kecil Sudah terlihat jelas ya Belum Masih kecil Masih kecil Oke Bersar lagi Sudah bisa terlihat Oke Thank you Oke Bang Mubarak Please Coba ya Mainnya Billy really made big mistake Di style Ibu Hamidah Ibu Siti Hamidah Yang woman Yes Yes He forgot to turn In his research people Oke Saya sebagai narator What does two women say about Billy? Nah Jadi Pertanyaannya ke woman gitu Orang yang kedua Jadi Jadi Penting kita memperhatikan orang yang kedua Jadi Dari 14 kila itu Kita disuruhnya untuk Atensi kepada orang yang kedua Nah Kita lihat Jawabannya gimana Nah ini cara jawabannya Memang Skill 1 mengajarkan kita Untuk fokus ke orang kedua Tapi cara ngejawabnya Sebenarnya Kita harus belajar ke skill 2 dan 3 Hari ini Saya Punya job Untuk Lebih Memperdalam skill 1, 2, 3, dan 4 Jadi hari kita punya 4 skill 1 Dan Banyak yang kita bisa pelajari Nah jadi Orang yang kedua tentang apa gitu Nah Cara menjawab untuk pertanyaan ini Walaupun dia bicara masalah skill 2 Maka kita harus Lihat Skill yang kedua Nah Ini dia Choose Jadi cara jawabnya Cari yang sinonimnya Ini catatan saya Bukan yang kita dengar Kalau kita mendengar He forgot to turn Maka orang-orang yang Sedikit Mendengar di awal Tengah Atau akhirnya saja Dia akan terjebak Di forgot Maka kecenderungan Nggak jawabnya itu B Nah ini Ini trik sebenarnya Trik sih Kalau misalnya kita bisa Secara keseluruhan Menjawab At least trik ini Bisa kita Terapkan Jadi pilih yang memang tidak sama Kalau kita sama Forgot Kebetulan kita cuman dengar Forgot Maka otomatis kita akan Nggak jawabnya Maka salah But if you just listen To this time Misalnya Believe we made a big mistake This time Ada kata this time Cari time-time Berarti A Itu jawabannya It was the first time Salah itu jawabannya Kalau memilih yang sama persis Bukan yang sinonim Maka hasilnya seperti itu Jadi bagaimana cara kita menjawab Ini Sengkatnya ini Jadi saya teori Kayaknya sedikit Ini Bagaimana cara jawabnya Maka skill tiga Ngejawab Skill tiga Sorry Skill dua Ngejawab Skill dua Cari yang sinonimnya Apa sinonimnya Dari Forgot Sinonimnya adalah Of course He didn't remember He didn't remember Atau misalnya yang kedua Apa sinonimnya Turn in Bukan turn it in Turn in Itu persamaannya adalah Submit Research paper Bisa juga disamakan Dengan assignment Jadi persamaannya itu Itu yang menjadi jawabannya Jawabannya adalah The last line of this dialogue Indicates That Billy forgot to turn in His research paper So it means that He didn't remember Submit it Is the answer Jawabannya adalah D Simple ya Pak Ya ini teorinya simpel Nah ini Kalau bicara soal TOEFL Berapa persentase soal yang seperti ini muncul Ya soal sinonim Yang kita dengarkan Ya mungkin tidak Tidak begitu banyak gitu Ada 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 Cokok-cokok Mungkin dua atau tiga Cuman kita harus mengenal ini Dengan tol Nah kira-kira itu Yang itu pertama Yang kedua Nah sama seperti yang Skill satu Ya This Seems like the The first skill The skill dua juga mirip Ini yang keduanya Saya percepat Gain lah Why is Barbara Feeling so happy Misalnya Terus yang kedua Bicara yang mennya She just started working In a real estate agency Nah What does the man Men lagi kan Ditanyakannya Men lagi Ya Say about Barbara Nah jadi cari aja pertanyaannya Started Itu nama Persamaannya adalah Begin Atau begin Ya Begin Tak apa-apa Yang jelas sama saja Maknanya Working Working itu sama dengan Job Nah jadi itu jawabannya Ya jadi kalau kita Setengah-setengah Belengar Feeling misalnya Ada feeling gak disini Yang sama-sama feeling She just about feeling so happy Ada gak Soalnya feeling Gak ada ya disini Ada real estate aja ya Real estate agency Ada estate-estate nya Jadi jawabannya adalah She just bought some real estate Tapi saya yakin Untuk kapasitas Kita yang sering Di interaksi Dengan teks-teks Asing Ya Mungkin kita Tahu banyak gitu Apa namanya Tentang kosa kata Yang ada Ditampilkan disini Ya Nah tantangan Yang ada pada Listening ini Adalah Kadang-kadang Konteksnya itu Tidak berbicara Tentang pekerjaan kita Ya saya sering katakan Konteksnya itu Bicara tentang Dimana teks ini dibuat Misalnya kebiasaan Culture Yang ada di Apa namanya Di tempat kerjaan Yang di luar kerja kita Sebagai pengajar Nah ini menjadi tantangan Yang kita harus bisa paham Tentang teks itu Ya ini skill Yang kedua Terus skill yang ketiga Ada pertanyaan so far Clear? Is it clear? Clear ya? Yang ketiga Nah ini Ini sama aja Saya sering Mengatakan bahwa Skill one Skill two And skill three Itu adalah Three musketees Mereka tuh CS Sahabatan Kadang-kadang Dalam satu soal itu Ya Kita harus Menggunakan skill tiga Atau kita juga Menggunakan skill dua Karena mereka ketiga Itu muncul bersamaan Jadi harus bisa memahami mereka Satu kesatuan Nah ini Untuk yang ini Saya Minta volunteer lagi Pertama men Berarti harus cari yang men Kita alun-alun dulu Supaya bisa dipahami Dengan bagus Yang pertama Saya minta bantuan Kepada Bapak Sadang Hussein Sebagai men Dan woman-nya adalah Ibu Nopi Seti hati Prihatini Mudah-mudahan ada Ibu Nopi Iya Pak Oke Mennya ya Why couldn't Mark Come with us He was searching For a new apartment What does two women say About Mark Jadi kita fokus Kepada orang yang kedua Jelasnya Katanya Avoid the similar sound Jangan pilih Yang ada kata Department-partment Ada department Berarti ada department A salah Menurut Literatur kita Kemudian ada Searching research C salah juga Nah kemudian Ada kata juga Appointment Ada kata Department Juga mirip dengan department Maka jangan pilih Yang mirip-mirip Maka point Adalah strategi yang bagus Untuk Menghindari Kesalahan makna Maka jawaban yang betul Adalah persamaannya Cari yang sinonimnya Kita gunakan yang teknik Atau skill 2 tadi Searching itu sama dengan Looking for Kemudian new apartment Itu mirip dengan A place to live A place to live Maka jawabannya Tidak lain Tidak bukan Jawabannya adalah B Bravo Nah kira-kira itu Nah Bapak Ibu sekalian Nanti saya akan Menampilkan audio Yang Bapak harus Silahkan dikerjakan Nanti Cuman audionya itu Sebenarnya Tidak semuanya Melatih Tiga hal ini Cuman dia langsung Ke skill yang akan Kita hadapi nanti Kedepat Jadi mungkin di besok hari Atau besok-besoknya Berikutnya Kita akan menghadapi Cuman saya akan kasih Pre-introduction dulu Mudah-mudahan Di dalam soal tadi Ada berbicara Masalah tiga ini Tapi saya bicara Saya akan mengulangi Bahwa Skill 1, 2, 3 Itu dari 14 Dari 17 skill Itu hampir 14 skill 14 skill yang kita pelajari Itu atensi ke orang tua Nah jadi itu Saya Apa namanya Saya tekan Nah sekarang yang Terakhir ya Skill yang keempat Nah Sebelum kita masuk Skill keempat ini Ya Mungkin izinkan saya Untuk Apa namanya Menampilkan Latihan dulu ya Kita latihan-latihan dulu Seberapa bagus Pendengaran kita dulu ya Saya akan stop share dulu Apa yang Bapak Ibu lihat Youtube Oke Okay now Listen carefully Saya hanya akan minta Bapak Ibu Untuk menjawab Dua soal saja Soal nomor 1 dan 2 Now we will begin Part A With the first conversation Part A Number 1 Are the exams corrected yet No but they'll be corrected What does the man mean Oke silahkan Suaranya kurang jelas pak Kurang jelas ya Oke Yang lain bagaimana Kalau di tempat saya Sifu ya Saya kurang jelas juga Kurang jelas Saya jelas pak Oke Saya jelas Saya jelas Maybe Kurang jelas jadi blend Oke I reply one more I'll be back to the man Now we will begin part A With the first conversation Part A Number 1 Are the exams corrected yet No but they'll be corrected by noon What does the man mean Oke Nah dari soal nomor 1 ini Ya Kira-kira yang sama di ucapkannya adalah apa Number 2 Sorry What does the man mean Exam All right Ada yang bicara tentang exam Ada yang juga Yang bicara tentang noon Ini lagi Lagi ngadet ya Mohon maaf Number 3 What did the professor do in the first class I missed it because Tadi ada yang bicara tentang noon Ada yang juga exam Nah Menurut aturan kita Are the exams corrected yet No but they'll be corrected by noon What does the man mean Collected Belum diperiksa Ya Ada yang mengatakan Belum diperiksa Ya ada juga yang bicara noon Dan afternoon Jadi Atensi saya tadi adalah Apa namanya Kita sesuaikan dengan materi kita Ya Kalau misalkan kita mendengar noon Up to noon Menurut pelajaran kita Apakah kita memilih itu atau tidak Tidak Nah Tidak Nah Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian sudah memang Sudah sering mendengarkan Apa namanya Listening seperti ini Mungkin akan Rada mudah Yang jarang Ini menjadi masalah Kalau kita Setengah-setengah mendengarkannya Jadi harus full mendengarkan Nah jadi kalau misalkan Menurut sekalian tadi Kata noon Itu harus di-delete Maka kita di-delete saja Tidak ya Nah jadi A dan B Bukan Jawaban kita Apalagi yang ada Yang diucapkannya Exam Exam Nah jadi exam Menurut aturan kita Jangan dipilih katanya Yang Sama Maka jawabannya adalah D Katanya Nah Sekarang saya cek dulu Apa namanya Mungkin ada Bapak Ibu sekalian Juga sudah Jawab Kalian juga boleh jawab Di chatbox Juga gak masalah Tapi saya belum Perintahkan tadi Cuma yang jawab langsung Nah jawaban kita Adalah Ini saya belum kasih tau jawabannya Ini menurut Teori ya Nah jawabannya ada yang Ngejawab A Ada yang ngejawab D Ada yang jawab D Kebanyakan itu D Hampir 90% Nah kira-kira saja nih 90% Jawabannya D ya Terus apa jawaban saya Mohon maaf ya Jawaban saya adalah C Yes The answer is D Nah Yeay Tiga-tiga Apa namanya Kalau udah paham tiga ini Maka biasanya Kayak gini-kayak gini Dapat Nah Tapi satu soal Belum representasi Kita Udah 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 terbukti ya Udah Proof gitu ya Aku mengahamannya Mudah-mudahan Di soal yang kedua tuh Ada sama mirip-mirip Dengan teori kita pelajari Lagi ya Silahkan perhatikan Baik-baik Di soal yang kedua Number two Has Martha's visa arrived yet? I think it arrived Lamp 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 Number two Has Martha's visa arrived yet? I think it arrived last month What does the man mean? Do you need One more time Or If this is enough Sekali aja udah cukup Gak jelas Kalau bagi yang tidak jelas Gak bisa Kayaknya gak bisa Gak bisa Ini lagi ya Karena memang Ini udah full ini Mohon maaf Mudah-mudahan Yang sebagian besar jelas Kalau misalnya Suatu saat tidak jelas Mungkin bisa pakai Headset Atau earphone ya Mudah-mudahan bisa Dijelas lagi Nah yang cuma bisa Didengar tadi adalah Month Ya ada month Ada month Apalagi ada kata Kalau visa jelas ya Itu visa tuh Adalah subjeknya Visa tuh Jangan diganti-ganti Dengan yang lain Yang boleh diganti Itu keterangannya aja Boleh verbnya Kalau dalam Bahasa strukturnya Boleh verbnya Boleh Adversnya Atau kata-keterangan Cuman kalau Kalau yang namanya Subjeknya tuh Jangan diganti-ganti gitu Itu jelas visa Diganti dengan yang lain Saya dengar ada visa Maka bukan visa Jawabannya bukan itu kesimpulannya Jadi bisa itu Jangan diganti-ganti gitu Ada kata month Ada juga kata Applied 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 Arrive 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 Oke Maka kalau ada kata month Dan wrap Izinkan kita untuk Mendelet ya Yang A Misalnya kita pilih yang A Tapi saya penasaran dengan Dengan jauh gantian sekalian Di ini ya Di chatbox juga Kalian boleh Chatbox gak apa-apa Ada yang ngejawab D Ada yang ngejawab A Tapi pilih saya D Kata-kata di ini Kata di chatbox Ada yang ngejawab saya juga Oke Month kita akan hapus Yang A Kemudian Visa will last For only a month Kita juga hapus Ada kata month Kemudian Ada kata Arrive Kita juga hapus Maka tersisa D Yang gak ada Maksudnya Yang juga gak ada Arrive Jadi mohon maaf ya Ini kayaknya nih Strategi atau trik Ini trik-trik Gimana gitu ya Ini sebenarnya trik terakhir Kalau saya boleh kata Kasih-sakih Bagusnya memang harus paham Takutnya Gak semua soal Semudah ini gitu Gak semua soal Semudah ini Jadi ini hanya trik terakhir Yang mungkin Kalau Bapak sudah Terlalu cepat Gimana karena Toba asli sebenarnya Satu kali aja dengarnya Maka apakah betul Jawabannya D Saya akan Kasih jawaban di chatbox Menghargai TNP yang sudah Men chatbox ya Nah jawabannya adalah The answer Is Karena saya Kalau yang namanya listening Memang harus banyak latihan Gak bisa Gak bisa Teori aja Oke Ini dua soal ya Dua soal udah mantap Kita Masih punya waktu Selama satu jam Masih lama Soalnya ketiga Seandainya soal ketiga ini Bukan masalah itu lagi Mungkin kita akan lanjut Ke materi kita berikut Kita saksikan soal yang ketiga Number three What did the professor Do in the first class I missed it Because I was late She outlined The course requirements What does the woman What does the woman mean I missed it because I was late She outlined Number three What did the professor Do in the first class I missed it Because I was late She outlined The course requirements What does the woman mean Katanya gitu ya Katanya Kita akan menggunakan Jawaban-jawabannya ada banyak ya Ada yang menjawab A Ada yang menjawab A Rata-rata A ya Saya tidak akan mengulangi Kata-kata yang disampaikan oleh Sang Narator Cuman saya akan menggunakan Teori kita Apa yang sudah dikatakan tadi Oleh Narator yang terdengar jelas Ada kata Outline Outline Oke Ada kata outline Ada kata outline Ada juga kata class Require Require Ada kata outline Ada kata required Ada kata class Nah kita akan delete langsung ya Kayaknya mudah sekali Kayaknya Ada kata required class B Require Class B Kita akan delete Kemudian professor required An outline Juga di delete Kemudian ada professor retirement Nah Ketika ada option yang B Bahwa Soal dalam Listening itu Juga harus menggunakan Logika kita Jadi kita juga harus menggunakan Logika Kalau Untuk lebih mantap Dalam Jadi kalau misalnya Apa yang dilakukan Profesor Misalnya Profesor melakukan Retirement Atau Mengumumkan Dia ingin Retirement Dia ingin pensiun Misalnya Mungkin logis Gak Dia Ketika di awal Kelas Dia bicara Saya ingin pensiun Berarti ini Tidak logis Kalau dia tidak logis Maka Hindari jawaban itu Walaupun Kata Retirement itu Tidak ada Diucapkan Kalau misalnya tidak ada Kata-kata yang mirip Mirip dengan Retirement tadi Line up juga Gak kedengeran Maka jawaban yang Pandemanya Yang boleh Untuk soal ini adalah Jawabannya adalah Alpha Adalah Alpha Saya cek dulu Apakah Ini kalau misalnya Pian sudah betul semua Udah Udah pinter dong ya Short conversation ini Ini A A A Nggak rata-rata A Ya hanya C Satu Satu Dua B Artinya kan mudah ya Kira-kira ya Nah kira-kira itu ya Bisa gitu Jawabannya adalah Ada dua prinsip Yang harus kita miliki Yang ini prinsipnya Nggak ada di Modul Jadi saya Apa namanya Jadi Perdalam Seandainya kita memiliki Dua prinsip ini Maka akan lebih mudah Untuk menjawab Prinsip pertama adalah Kita mampu mengulangi Apa yang diucapkan oleh Exxon Garis besar ini saja Jadi secara garis besar Kalau kita mampu mengulangi Maka kita udah bisa punya Garanti betul Untuk 30 soal pertama itu Udah 50% Ya Nah kenapa enggak 80% Kenapa enggak 90% Pada itu udah betul Mengulangi gitu Nah pertanyaan kedua Paham enggak Apa yang kita ulangkan itu Nah jadi Skill kedua adalah skill Comprehension Atau interpretation Pertama adalah Mampu repeating Yang kedua Mampu interpret Ya Kalau mampu repeating Sama interpret Udah dua Ini udah Besti betul Karena banyak Soal-soal Dalam TOEFL itu Soal yang Implied But not stated Ya Dia tuh Tersirat Tapi tak tersurat Ya Kan kita Apa namanya Misalnya Ada teman kita Kita berada di kelas Kita berada di kelas Atau kita berada di kantor Ternyata AC-nya belum ada Belum dihidupkan Kemudian Kita bicara Aduh Panas ya Kita gak usah minta Minta tolong dong Hidupkan AC Gak usah bicara Belak-belakan Bicara Aduh panas gitu Udah paham tuh Minta bantuan Nah ini banyak Soal-soal TOEFL 30 soal Soal-soal yang tersirat Jadi harus paham Interpretasinya Nah itu Salah satu Bridging Tools Untuk memahami Apa nama lain Atau Sinomim Dari apa yang Dicapkan Nah itu dia Jadi contohnya tadi Pertanyaan itu Kalau tidak salah Apa yang Profesor lakukan Dalam kali pertama Saya lupa juga Soalnya apa Katanya Dia menunjukkan Saya lupa Saya ulang lagi Saya lupa Apa yang Apa yang Menurut Apa yang Nah ini belajar Mengulangi Dan belajar Menurut Jadi produk Nomor 3 Apa yang Profesor lakukan Dalam kelas Apa yang Profesor lakukan Dalam kelas I miss it Because I was late I miss it Because I was late Dia menunjukkan Kursus Itu sama dengan Memberitahu silabus Jadi memberitahu silabus Jadi kita ingin belajar apa Satu semester ini Jadi secara logika Seorang profesor Atau seorang dosen Ketika masuk ke dalam kelas Di awal ajaran Dia akan Mengampaikan 3 hal Silabus misalnya Kemudian sistem penilaian Dan aturan kelas Nah ini ada dunia kita Kalau kebetulan Soalnya itu Bicara masalah Kekampusan Maka kan Lebih tertolong Nah jadi ini Yang kita manfaatkan Logik kita Jalan disini Nah yang kedua Interpretasinya apa Jadi outline Silabus Jadi aja yang Mirip dengan silabus Tadi kan Hanya satu Yang mirip Dengan jawaban Memberikan Jadi The professor Describe What the students Do Nah ini dia Jawabannya Jadi Apa namanya Nama lainnya Bahkan dia tidak Mengucapkan Kata outline Dia juga tidak Mengucapkan Apa namanya Silabus Describe Nah jadi ini ya Modal kita Nah kira-kira Itu dulu ya Untuk pengantar Ambu Paddimah Pembelajaran 3 skill Nah kita masuk Ke skill yang keempat Saya rasa ini Sudah banyak yang betul Sudah banyak yang paham Nah skill kita masuk Ke skill yang keempat Skill keempat ini Ada 3 Ya Kita bicara tentang Ini dia ya Draw conclusions About who What and where Nah Ada yang menyikapi Ketika draw conclusion Ini lebih mudah Tapi ada juga Yang mengatakan susah Yang mana yang paling mudah Di antara Draw conclusion Antara pertanyaan Menggunakan who What atau where Yang paling mudah Itu menggunakan who Cuman yang rada Susah sedikit Itu what dan where Where itu lebih mudah What yang paling susah Kenapa jadi what Paling susah Kita akan terlisik dulu Di sini Kita lihat di sini On the recording you hear Can you tell me What assignments I missed When I was absent from your class Kata prianya You miss one homework assignment In a quiz Who is the man Siapa sih yang pantas Berbicara itu Di dalam kelas You miss one homework assignment In a quiz Yang mencari kepantasan Bicara itu Teman bisa jadi Teman bisa jadi Tapi siapa yang mempunyai otoritas Untuk mengucapkan kata itu Nah jadi menurut Menurut pilihan di sini Ada empat ya Use developer Police officer Teacher dan student Yang punya otoritas ketika berada Pada konteks ini adalah Hanya A teacher Jadi jawabannya adalah A teacher Nah bagaimana cara Mengenali pertanyaan Dengan menggunakan Cari key words Cari key words Apa key words yang ada di sini Unlike Tiga skill di atas Seperti yang skill 1, 2, dan 3 Yang kita fokus kepada orang kedua Ketika kita bicara draw conclusion Maka sebaiknya kita mengkombinasikan Kefokusan kita Dengan menyertakan key words Dari orang pertama dan orang kedua Apa key words itu Key words itu bisa jadi Kata yang bisa kita dengarkan saja Yang mampu kita dengarkan Jadi kalau saya mengatakan Bahwa key words itu adalah hal Yang paling penting dalam kalimat itu Tapi kita ternyata tidak bisa Mengenali yang mana yang penting Kan jadi masalah Nah jadi yang kita dengarkan apa nih Ada kata assignment Ada kata class Ada kata homework Ada kata quiz Di mana terjadi itu berada Oh itu di dalam kelas nih gitu Siapa saja yang terlihat di sana Guru dan murid Nah jadi itu kini Who is the man yang punya otoritas Maka jawabannya adalah The teacher Nah jadi gitu Kemampuan mengenali Key words ini amat penting Dalam menyelesaikan Pertanyaan yang berupa Who, what, and where Kata saya tadi What itu lebih mudah Who itu lebih mudah Bagaimana dengan yang what Saya interaksi dulu ya Kita interaksi dulu Supaya Supaya Apa namanya Keserta tidak tertidur ya Saya minta Mohon maaf Mohon izin Untuk Minta bantuan Pian Untuk Membacakan seperti tadi Yang pertama Kepada Pak Rahmat Ramadhan Sebagai mennya Dan Bu Karimal Arum Sebagai womannya Pak Rahmat Are you there? Oke Gak ada ya Oke Saya minta bantuan Ke orang yang kedua Pak Gunawan Dan yang kedua adalah Bu Maishara Pak Gunawan Sebagai mennya Dan Bu Maishara Sebagai womannya Oke Bu Dari woman Yes Dari woman Oke Are you going to read This book here In the library? I think I'd rather Check them out now And take them home Oke What will the man Probably do next? Nah Ini kan ada Lumayan tantangannya Ini bicara alur Bicara What itu bicara alur Walaupun ini bicara Conclusion Pertama Kata kuncinya Kata saya tadi Bahwa Conclusion itu Membunuhkan Keywords penting Untuk bisa memahami Apa konteks Kalimat itu Apa keywordnya? Ada kata Books Ada kata Library Orang pertama Munculnya Jadi Kalau yang tiga Diasaskan Cuman orang kedua Kita perhatikan Cuman yang ini Kalau kita Conclusion ini Kita penting Untuk memahami Atau menemukan Keywords Yang kedua Ada kata Check them out Ada kata Take them home Saya yakin Tidak semua Daripada kita Di sini Mengerti Check them out Yang ada Kita check out Itu Di hotel Ada check in Dan check out Coba Ulun bertanya dulu Kepada Tien Mungkin Sebagian dari Tien Sebagian besar Mungkin banyak Yang sudah Tegman Ulun bertanya Misalnya Ulun bertanya Kepada Bu Mailita Bu Mailita Are you there Kalau misalnya Pian Salah enggak Bu Mailita Ulun bertanya Check them out Itu maknanya apa Yang mana Pak Check them out Yang dikatakan oleh Pria ini I think It rather check them out Check out Itu maknanya apa Di sini Kira-kira Tebak-tebakan Cek out Tebak-tebakan Kira-kira Mengecek Kembali Terima kasih Bu Satu orang Lagi Grup Partisipan Kepada Bu Bu Siti Bu Nor Cahaya Bu Nor Cahaya Bu Nor Cahaya Bu Nor Cahaya Are you here Maaf Saya ganti dengan Pak Khairul Anwar Pak Khairul Pak Khairul Ya Halo Gimana Check them out Menurut Pian itu Artinya apa Pak Check out I'd rather check them out Now Check out Apa maknanya Pak Check them out Melihat Melihat Terima kasih Pak Oke Nah Kalau kita memaham Makna Hanya dari kata Bahasa Inggris itu Banyak kata-kata Yang disebut dengan Polisemi Atau punya banyak makna Nah Untuk menemukan makna Yang sepadan Dengan konteksnya Maka kita perlu Referens Dari kalimat sebelumnya Kata check them out Itu bisa ditemukan Dari kata Books dan library Ketika konteksnya Pada library Konteksnya Pada library Kira-kira Makna dari check them out Itu bukan Pergi keluar Bukan pula Memeriksa Maka maknanya adalah Meminjam Nah Maknanya adalah Meminjam Jadi orang pertama Bicara Are you going to read this book See in library Mau baca buku disini kah Di perpustakaan Yang kedua bicara Ya mungkin enggak lah Aku pingin pinjam aja gitu Dan bawa ke rumah Nah gitu ya What will the man probably do next Kali-kali dia pingin pinjam buku Nah jadi saya kebukan meriksa ya Ketika dia pingin pinjam buku Maka apa yang akan dilakukan oleh Pria itu Apakah sit down in the library Kalau sit down berarti dia Opposed Dengan pernyataan dia Ingin bawa ke rumah Nah Look for some more books Misalnya Dia udah dapet bukunya kan Dia udah dapet bukunya Dia enggak cari buku lagi Atau return books to the shops Sedangkan dia ingin pinjam ke rumah Ini enggak cocok dengan Pilihan set Maka Jawabannya adalah Go to circulation desk Untuk pinjam Maka bisa jadi jawabannya Maka jawabannya adalah D Nah jawabannya disini adalah D Nah untuk menemukan Makna dari check them out itu Maka lihat kalimat sebelumnya Ada kata books Ada library Ada take them home Tiga kata aja kita dapat Maka kita bisa menyimpul Karena what itu maknanya Adalah mau pinjam Bawa pulang ke rumah Maka jawabannya Go to circulation desk Jadi perlu diperhatikan Probably man Kata pertanyaan What will the man probably do next Adalah Next step yang ingin dilakukan oleh seseorang Yang sekarang dia ngapain Maka nextnya apa Jadi bukan apa yang dilakukan sekarang Tapi nextnya Kira-kira seperti itu Nah ini untuk pertanyaan What Terakhir Untuk skill yang nomor 4 ini Nah ini lumayan Where Nah where ini Banyak yang mengatakan Where ini lebih mudah Nah cuman sama Konteks where ini sama dengan what Cari keywordsnya Nah coba saya Minta satu lagi Satu lagi Konteks kan kayaknya Sekio terakhir Untuk yang womennya Ibu Sari Melati Dan untuk mennya adalah Pak Anulullah Siapa? Oke Kita mulai Pak Anulullah Are you here? Are you there? Nah kalau gak ada Cari yang lainnya Pak Anulullah Gak ada Pak Dodon Turianto Ya oke Ya bu silahkan Are you going into the water Or are you just going to lie there on the sun? I think I need to put on some santan lotion Where does this conversation probably take place? Gimana kira-kira Kejadiannya Nah jadi tekos itu kejadiannya ya Atau terjadi kalau bahasanya Kalau jawabannya kan sudah ada ya di situ Are you going into the water? Kata kuncinya adalah Water Dan sand Water Dan sand Air Dan Pasir Kalau tempatnya lebih mudah Tempat ini lebih Lebih mudah Lebih mudah Nah jadi Kalau misalkan Pian hanya beracuan kepada orang kedua Menggunakan teknik Skill 1, 2, dan 3 I think I need to put on some santan lotion Lotion santan ya Santan lotion ada kata lotion Maka akan terjebak ke Beauty salon Kemudian Ada kata santannya ya Outdoor restaurant Ada kata restaurant Ya itu mungkin Dua itu mungkin dibakannya A dan D Tapi kalau misalkan seperti yang saya katakan Khusus untuk conclusion ini Maka perhatikan orang pertama juga Cuma keywordnya aja Yang kita bisa dengar Ada kata water Ada kata sand Maka Ini akan mengarahkan kita kepada Sand itu berada di mana ya Where ini kan Mula kata where Berarti dia adalah Tempat tuh Maka Tidak lain Tidak bukan Jawabannya adalah D At the beach Nah jadi jawabannya adalah At the beach Oke Maka jawabannya adalah D Nah kira-kira seperti itu Sudah mantap ya Bapak Ibu sekalian pemahamannya ya Kira-kira dari 4 skill ini ya Oke get Kalau sudah mulai memahami Kita akan uji ya Dengan Apa namanya Dengan Apa namanya Dengan langsung ya Terkait soal-soal Terkait tentang Beberapa skill ini Nah silahkan Saya akan putarkan 2 kali Saya akan putarkan 2 kali ya Pian nanti nulisnya Jawabannya itu di Boleh di chatbox ya Di chatbox Soalnya 1 sampai 5 Gen Nah 1 sampai 5 Gen Nah Saya akan putarkan Oh iya Saya lupa Pian cari skill Saya lihatkan dulu ya Di buku Pian Di diktat Pian itu Ada skill 1, 2, 3 Ini saya perlihatkan dulu Gimana lihat soalnya Saya akan putar dulu Gimana soalnya berada Kayaknya di paling belakang Maaf nih Kita putar dulu Di halaman Di halaman 18 Halaman 18 Nah ini dia Ini karena terlalu besar Saya perpikirkannya Dia bisa lihat cover semua Enggak soalnya Bisa 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 Yang bisa dilihat Sebenarnya pintunya dikatkan Cuman kalau saya kecilkan Saya takut Nggak kelihatan Takutnya kayak gini Terlalu kecil ya Nah ini ya Oke Nah ini bisa terlihat semua nih Cuman Mudah-mudahan tidak terlalu kecil Oke Oke Kita kan ada diktatnya juga Pak Oke Bisa ya Dilihat Pak ya Oke Nah kalau Pian sudah punya diket Coba Pian Cek halaman 18 Ya Halaman 18 Ada soal 1 sampai dengan 10 Halaman 17 Kalau mungkin ada sebagian 17 ya Kalau di tempat saya 18 Nah yang jelas Di dalam skillnya ini ada Skill 1 sampai 3 Skill 1 dan sampai 3 gitu Misalnya A nya adalah He would like to have some ice coffee Nah sebelum Pian Ngerjakan ini Mungkin sebagian ada halaman 17 Saran saya adalah Banyak yang Tidak berpikir bahwa Dia mendengar Menunggu audio dulu Nah jadi kalau Pian sementara Menunggu audio Yang harus dilakukan adalah Ketika melihat soal Maka pahami Dan coba tebak-tebak Kira-kira Pertanyaannya apa Ini optionnya ada 4 nih Ada like Ice coffee Drinking Drink Semuanya drink Berarti kira-kira soalnya Bicara tentang Ini minuman nih kayaknya nih Nah itu perlu ada Ada asosiasi itu Agar memudahkan Nanti mendengar Sementara menunggu beberapa detik Mendengarkan audionya Nah silahkan Dilihat dulu baik-baik Karena ada saja Kita tidak paham maknanya Jadi ini jadi masalah juga Jadi harus cepat mecah Jadi speed reading juga diperlukan Dalam bisnis Untuk memahami Option yang kita akan jawab Barangkali ada kata-kata yang rada susah Sudah dulu ya Nah kalau sudah Berapa detik sudah saya kasih waktu Kemudian bisa sudah paham Optionnya Saya akan putarkan Audionya Siap ya Satu Dua Dan tiga Exercise skills one through three Page 35 In this exercise Listen carefully to each short dialogue And question on the recording And then choose the best answer To the question Number one Let's stop and get something to drink Some coffee would be nice What does the man need? Number two Let's go for a walk in the park No, not today It's too cloudy and cold What does the woman mean? Number three I have trouble sleeping at night You could try counting sheep What does the woman suggest to the man? Number four Have you heard that the department is changing the graduation requirements for our major? Yes And I just can't believe it What does the man mean? Number five I think we're going to be here for a while But we've been standing in line for almost an hour What does the woman mean? Okay, lima soal ya Saya ulangi sekali lagi One more time Toeful Exercise Skills One Through Three Page 35 In this exercise Listen carefully to each short dialogue And question on the recording And then choose the best answer to the question Number one Let's stop and get something to drink Some coffee would be nice What does the man mean? Number two Let's go for a walk in the park No, not today It's too cloudy and cold What does the woman mean? Number three Number three I have trouble sleeping at night You could try counting sheep What does the woman suggest to the man? Number four Have you heard that the department is changing the graduation requirements for our major? Yes And I just can't believe it What does the man mean? Number five I think we're going to be here for a while But we've been standing in line for almost an hour What does the woman mean? Okay, there are five Silahkan Tiani jawab Okay, God Ada Ibu Mutiani Yang sudah menjawab Ibu Novi Okay, Ibu Aulia Okay, God Very nice All right I can check masing-masing Jawabannya apa Dan kenapa jawabannya itu Ya Nah, mudah-mudahan banyak yang betul Nanti Terakhir ada Pak Gunawan juga Yang dispa Okay Nah, yang nomor satu Yang nomor satu TOEFL exercise Skills one through three Page 35 In this exercise Listen carefully to each short dialogue and question on the recording And then choose the best answer to the question Number one Some coffee would be nice What does that mean? Kata dia Do you have something to drink? Minum gak? Mau minum gak? Orang kedua bicara Some coffee would be nice Some coffee would be nice Saya sangat suka jawaban yang menjawab A Saya sangat suka menjawab A Namun Bagi yang menjawab A Ini hati-hati Karena Dia nawarin apa gitu Do you want to have something to drink? Mau minum kah? Jelas bahasa kitanya Minum kah? Yang kedua Dia menjawab dengan versi lengkapnya Eh, kopi boleh lah gitu Kopi would be nice Kopi boleh lah gitu Saya artikan boleh lah aja Tapi jawaban itu sebenarnya mengiyakan Mau minum kah? Iya Nggi Saya pengen kopi I would like to have coffee Maka jawabannya Kita pilih yang A misalnya He would like some ice coffee Adakah dia berbicara tentang es kopi Atau kopi es? Gak ada kan ya Nah ketika it is not mentioned Ketika tidak di mention Maka Jangan tinggi jawabannya Maka ice coffee itu terdelay Ya Ice coffee bukan jawabannya Jawabannya adalah Yang mengiyakan dia minum Gitu Nah maka jawabannya Kalau secara langsung Kalau kita paham maknanya Maka jawabannya C C Jawabannya C Jawabannya adalah C Terus skill yang kita gunakan Ada gak yang tadi Misalnya yang skill 1, 2, 3 Skill 1, 2, 3 Ya lumayan lah Kita bisa gunakan yang skill 1 Skill 2 juga boleh lah Coffee dia ucapkan coffee Jangan pilih yang coffee Nah maka yang coffee salah A B salah gitu ya Something to drink Something to drink Ada kata somethingnya ya Something D nya Boleh lah gitu Cuman Kalau Pian paham Intinya dari kata Interpretasinya adalah Meminum Nah gitu Yes saya mau gitu Maka yes saya mau itu Jawabannya C itu Lebih representatif Ketimbang yang Tiga di option 9 Maka jawabannya C Oke yang kedua Yang kedua ini Yang kedua ini Lebih interpretasi lagi Yang kedua ini Lebih interpretatif lagi ya Coba kita dengkannya Ketaman kah? Jangan kalau tidak salah Ketaman kah? Nomor 2 Let's go for a walk In the park Oke Jalan-jalan ke taman yuk Let's go for a walk In the park No Not today It's too cloudy And cold Oke No Not today It's too cloudy And cold Jadi ada Cloudy and cold Ada kata cloudy Cloudy itu mirip-mirip Loud Cloudy Ada kata crow Crow itu Ada bunyi-bunyi gitu ya Cold itu mirip dengan Old Mirip gitu Kalau menggunakan Skill yang tadi Maka B, C, dan D Itu Tidak tepat Maka jawabannya adalah I Kenapa jadi A Not today It's too cloudy In cold Cloudy itu berawan Cold itu dingin Dia tidak ingin Pergi karena Mendung gitu Mendung dan dingin Maka dia pilih apa Lawan dari mendung dan dingin dong gitu Yakni Sunny day Walaupun dia tak menyebut Tapi makna lainnya adalah Sunny day itu sama persis Jawabannya dengan Cloudy and Code Nah Kalau yang lainnya Gak relevan dengan kata Inilah yang sebut dengan sinonimnya Ini sinonim Skill sinonim Minimnya sinonim Jadi orang kedua Kita cukup memperhatikan orang kedua udah betul Soalnya tadi persamaan Sekarang yang nomor tiga Yang nomor tiga ini Saya kasih Jawaban Salah satu skill Yang tidak langsung Saya kasih tau Nanti sebenarnya Sudah dipelajari Yang tiga ya Nomor tiga Saya ada masalah Sleep You could try Counting sheep What does the woman Suggest Oke Saya cek Jawaban klien sekalian Di Di grup dulu ya Penasaran Saya kalau seorang Amor tiga ini Jawaban pian Rata-rata D Kalau rata-rata Itu yang banyak Beli ya D Banyak D Oke Menurut Skill yang kita pelajari Ship Ship itu bukan Ship kapal Ship Tapi mirip-mirip ship Maka jangan pilih yang ship Baik dia kapal Baik dia ship Cost ship Counting Ada kata Account Yang pilih A, B, C, dan C Jadi Skill itu Menolong juga Lumayan ya Arti Counting the ship Kalau dalam skill ini Kita bisa menggunakan Skill lain Skill I diem Skill I diem Skill I diem itu Menggunakanlah kalimat pertama Jadi Dia bicara apa Kalimat pertama Kalau pian bisa mengulang Aduh gitu ya Aku susah tidur nih It's real hard for me to sleep Misalnya Why don't you not try to Counting the ship Kenapa Enggitung domba Ngitung domba itu Istilahnya itu Bukan ngitung domba benaran Tapi ngitung domba itu Maksudnya Menakukan suatu hal Yang monoton Itu Itu aja Misalnya Menghitung baju Mau lihat Atap langit Itu jadi Dilihatin Atau mau Ngitung-ngitung apa Itu namanya Counting the ship Jadi Ada dua sih Terjemahan Counting the ship Memang sebenarnya Dulu itu Conting the ship Memang menghitung domba Secara Aslinya Atau yang kedua adalah Perumpamaan Perumpamaan Yang melakukan hal monoton Conting the ship Jadi Memang ada dua Perjumpaan Nah jadi Jawabannya adalah Kalau hubungannya Dengan orang pertama Kalau biasanya kita Atensi ke orang kedua Orang yang pertama Maka pilihan Jawaban D Itu adalah yang paling betul Try something When the team is to get to sleep Karena keperluan Dari orang pertama Aku susah tidurnya Jadi Minta tolong Nasehati aku Gimana cara aku tidur Yaudah gitu Hitung baju aja Itu gimana Atau Kalau bahasa kita Zikir aja gitu ya Kalau dia muslim Zikir aja Misalnya Jadi tidur gitu Itu jawabannya Jadi Kontinusnya Nah Kalau Pian nanti ketemu Dengan idea Yang lain Suatu saat Idea itu Baru Pian kenali Maka Cara menjawabnya Adalah Apa tadi cara jawabnya Kalau Pian ingat Dengarkan yang Orang yang Orang pertama Orang pertama Dengarkan orang pertama Kalau Pian paham orang pertama Udah tuh Ideem Gimanapun Ideemnya Itu Bisa ketebak kayaknya Kenapa kayaknya Kenapa gak mesti Gak harus gitu Kita cari dulu ideem Tantangan kita cari ideem Ini teori Harus kita Harus kita Dengan ideem Yang ada Nanti kalau kita Ngomong ideem Bisa kita menjawab Oke sekarang Itu nomor Tiga Nomor empat Nomor empat Nomor empat ini Enak Dijawabnya Nomor empat Nomor empat Dengarkan Dengarkan bahwa Departemen Mengubah Graduation Untuk major Ya Dan Aku gak Gak percaya Apa Yang Maksudnya Ya Aku gak Gak percaya Dengar gak Bahwa Departemen Merubah Aturan Ya Betul Aku kayak Gak percaya Kira-kira Seperti itu Nama lain Apa makna Dari Yang Dengukapkan oleh Priya Tadi Kalau Bicara Laki-lakinya Apakah itu Makna Kata yang kedua Dia gak dengar apa-apa Dia gak dengar apa-apa Bahwa perubahannya itu Memang dapat Dipercaya Sebenarnya Sebenarnya Cek Jawaban Pian dulu Jawabannya Adalah D Ya Jawabannya Adalah Delta Delta Alhamdulillah Apa yang terjadi Ini Kata yang Saya boleh Jujur Sebenarnya Yang A Kayaknya Lebih enak Masa sih Kata laki-lakinya Masa sih Masa sih Tapi ada Implied meaningnya Kayaknya gak berubah Kayaknya Gak berubah Cuman Karena Atensi dari soal ini Adalah tentang Mengenali ekspresi Maka Ekspresi Kalau Kalau disetarahkan Dia akan Jawabannya Kedek Kalau direlevenkan Ini adalah ekspresi Surprise Jadi Ekspresi Surprise itu Boleh gunakan Kata Incredible Nah gitu Jadi jawabannya D Nah sekarang Yang nomor 5 Terakhir Soal kita Untuk Sesi 1 Nomor 5 Aku Kira Kita akan Di sini Sebentar Tapi Kita Berada Di Lain Hampir Sebulan Apa Maksudnya Di sini Sebentar Kata Perempuannya Karena Kata Kata Almost itu Nama lain Dari kata Almost itu Adalah Closed Jadi Nama lainnya Adalah Almost Closed Maka jawabannya Adalah Alpha Jawabannya Adalah Alpha Kita udah Hampir menunggu Satu jam Jadi gak ada Hubungannya They made in line In the sand Made in line In the sand Salah In line itu Bahasa kitanya Adalah Antri Stand in line Itulah Antri QE QE Atau In line Jadi antri Nah jadi Antri Kalau stranded In the car Bukan di car Gak ada hubungannya Dengan car An hour An hour Itu jam Oke Nah itu sesi pertama Sesi pertama tadi Saya dengarkan Tian-tian sekalian Disini Dua kali ya Nah sesi kedua ini Waktu kita sisa Empat-dues menit lagi Sekitar danikan Satu kali Nah barangkali Kalau misalnya Yang dua kali Belum lihat Tidak lah Tadi Banyak betulnya lah Tadi Yang satu C Yang kedua A Yang ketiga D Keempat D Lima D Salah satu aja Yang terakhir Bu Hikmah misalnya Salah satu Rater-rater tuh Rater-rater banyak betulnya Sebagiannya Bagian besar ya Nah Coba Yang sekali Yang sekali tuh Mendekati yang real Mendekati yang real Ada yang salah semua Kalau yang salah semua Kita banyak belajar lagi Tidak masalah Mudah-mudahan nanti Bisa lebih betul lagi ya Oke Nah sekarang Kita masuk ke Terakhir Ingat kata kuncinya adalah Persamaan ya Jadi yang Sinonimnya apa Equivalentnya apa Kemudian yang kedua Kalau ada kata-kata yang susah Kalian tebak Kalau dia mendengar Ada kata susah Dengarkan orang pertama Mendengarkan orang yang pertama Nah itu Itu kata kuncinya Oke Saya akan mulai lagi Untuk yang kedua Sekali saja Number 6 The conductor Is coming down The aisle Yes He's collecting The train fare From the passengers What is happening Number 7 Have you heard About the new Management training program It will start Later this week What does the man Mean Number 8 Does anyone know Where the fire Got started It must have Started in the attic What does the woman Mean Number 9 Have you seen Any of the sketches Dave did For his art professor I've seen Some of them And they were fantastic What does the woman Say about Dave Okay Okay Bagaimana Cukup sekali aja Okay Ada yang sudah jawab Mantap Ya 6C 7B 8C Oke Alright Okay Sudah tidak mantap Kita akan Ulang lagi ya Ngecek jawabannya Nanti Pian Hitung sendiri ya Misalnya Number 5 I think we're going to be here For a while But we've been standing in line For almost an hour What does the woman mean Kalau betul 5 Berarti nilainya 100 misalnya In ases sendiri Kalau betul 4 Misalnya nilainya 75 Misalnya Number 6 The conductor is coming down the aisle Yes He's collecting the train fare From the passengers What is happening Nah Saya akan perlambat Kata-katanya The conductor Is coming down To the aisle What is happening Is collecting the fare From the passenger Kondukternya Kakak jangan pilih yang kondukter ya Yang B jangan dipilih Yang A jangan dipilih Collecting The fare From the passenger Yang Passenger ini ada gak Saya 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 Kondukter Collecting Collector ya Maka A B C A B dan C Itu Itu tidak sesuai dengan Prinsip Yang 1 2 Dan 3 Maka jawabannya adalah D Nah Kenapa jadi jawabannya D Jadi Kondukter itu kan Di kereta api itu Tugasnya Ngumpulkan Apa namanya Ngumpulkan uang ya Ngumpulkan tiket gitu Ngumpulkan tiket lah Istilahnya Nah jadi Coming to the aisle-aisal itu bisa jadi Kayak Cabin gitu lah Nah Jadi Dia bicara tentang Kondisi di mana Kondukter itu Mengumpulkan duit Atau mengumpulkan tiket Nah jawabannya adalah Nama lain dari Harusnya bukan Rider ya Jadi Dalam TOEFL itu Kata itu belum Dia tuh ingin mencari padanan gitu Kalau kita mau bicara bahwa Yang menumpang Yang menumpang di kereta api itu Adalah harusnya passenger Memang betul passenger Tapi karena soal TOEFL itu Pengen mencari padanan Mungkin bisa jadi Secara kata pun Dia tidak Tidak terlalu memilih gitu Yang penting ada padanannya gitu Nah jadi Rider yang biasanya Rider itu kan Apa namanya Penampang kendaraan gitu ya Nah disini digunakannya bahwa Passenger itu The Rider The Riders are paying for the train trade Nah mau bayar Mau bayar Uang perjalanan dari Naik kereta api Maka jawabannya adalah Fair ya Fair itu tulisannya adalah Farus ya Bukan fair Adil ya Konduktor is fair To the passengers Bukan itu Nah itu tipuannya aja Jadi yang mana fair ini Apa kata kuncinya disini Kata kuncinya adalah Fair Tadi kata kuncinya Kalau pian tahu fair itu adalah Biaya gitu Itu kata kuncinya Coming down the aisle Is collecting money Is collecting The fair gitu Jadi Konduktor Konduktor juga kata kuncinya Sebenarnya Jadi konduktor itu bukan Apa namanya Yang Yang dirijen-dirijen itu Bukannya Nah disini kondisinya Bahwa konduktor itu Adalah yang Bertugas mengumpulkan Duit tadi Nah itu kira-kira itu Jawaban yang DF Saya lihat Sudah Sebagian ada sinyal Nah sekarang yang nomor Tujuh Nah nomor tujuh ini Kental dengan yang sinonim Kental sekali Jawabannya yang sinonim Nah kita dengarkan Nomor tujuh Have you heard about The new management Training program It will start later this week What does the man mean The man kan Orang kedua kan It will start Later this week Start itu Nama lainnya adalah Comments Nah start itu Nama lainnya adalah Comments This week Segera mungkin Sama dengan sun Nah gitu It will start Later this week Later this week Jadi kalau Kalau manager Will take the train Salah berarti Dia bicara program Dia bicara program Dia bicara Di cara Tentang Sekarang kita Masuk ke Soal nomor Delapannya Saya tertanya Dengan delapan Ini menarik Ada kata-kata yang Bagus Yang jarang Kita dengarkan Cuman itu Adalah jawabannya Ini kata susah Kalau pian sudah Sering dengarkan katanya Biasanya ada di game Biasanya ada di arsitektur Atau di manfaat Itu sering Tentang sekali ya Nomor 8 Does anyone know Where the fire got started It must have started In the attic What does the woman mean Saya ulangi ya Gimana Ada yang tau gak Gimana mulai apinya Nah jadi Api nih Bicara tentang api nih Kata orang yang kedua It started From diyarek Diyarek Nah betul Mantap Udah sering denger ya Diyarek Betul Atik itu sama dengan Loteng Nah ini tulisnya nih Pencet Tuh Rename Kenapa gak dimatin Kameranya Udah Astaga Makanya udah dimingung Astaga Panasullah Mohon izin bertanya Nomor 7 Tadi jawabannya apa ya Jawabannya Jawabannya B The program to develop New managers will commence B jawabannya Oh ya Oke Ini etik ya Nah ini dia Di etik itu sama dengan Loteng Loteng itu nama lainnya adalah At the top of the building Nah itu Jadi bukan The fire start attack building Jadi orang kedua bicara Masalah etik Etik itu Jadi kata kunci ini sebenarnya Di etik Etik Jadi bahasa Inggrisnya A Etik Jadi bunyinya soundnya Firefighters started to attack The fire bukan attack Yare Nah itu dia Nah Oke bagi yang sudah familiar Dan ratai itu Maka Ini bukan tentang firefighter Tapi tentang firenya saja Jadi yang bicara masalah firefighter Pasti salah bedan Badan itu udah di dialet ya Kalau A Tempat Arahnya dia belum tahu Masih general Protect the building Tapi kalau C Udah terdefinisi At the top of the building Top itu sama dengan Sekarang yang nomor 9 Number 9 Nah jadi kata perempuannya Cerita dong apa yang terjadi Kata laki-lakinya Aku kira kau udah tahu Aku maknanya dari Apa maknanya disampaikan laki-laki itu Aku kira kau udah tahu Apa maksudnya Inggris Inggris ya He thought He thought That the woman Was away of what happened Nah Aku kira kau udah tahu Mas Adi Know the truth Nah kalau Kenapa jawabannya Enggak A Ya He thought Assured Assured tuh Pasti ya Assured tuh menjamin Ya jamin gitu Sedangkan dia kan He thought Nah Nama lainnya bukan Assured ya Kemudian He assured That it isn't new Ini masih general Ya Is new dalam hal apa Kemudian He soon will know the truth Sedangkan dia udah berpikir bahwa Perempuan udah pada tahu Apa yang terjadi Maka jawabannya adalah He thought That the woman Was away of what happened Ya Oke Saya lihat jawaban dari Dari PR Apakah betul Nomor 9 Ah 9c ya Oke Betul ya 9c Sekarang yang terakhir Nah ini terakhir Nomor 10 Nomor 10 Have you seen any of the sketches Dave did for his art professor I've seen some of them And they were fantastic What does the woman say about Dave Tentang Dave Tentang Dave ya Tentang kerjaan Dave Maka jawabannya adalah The art professor is not of his fans Bukan tentang ed professor Ini bukan tentang kerjaan dari professor Yang C The cat just That he made word Fantastic He ini Referstu professor kayaknya Bukan referstu Dave Yang D His cat just showed a fantasy word Fantastic tidak sama dengan fantasy Maka jawaban lain Nama lain dari kata fantastic itu adalah Amazing Nah jawabannya adalah Bukan fantasy Bukan pula fantastic Yang sama persis dengan dirinya Bukan pula fans Tapi jawabannya yang mirip dengan fantastic Namanya adalah amazing Jadi his drawings Were amazing Nah itu kira-kira jawabannya Oke Nah kira-kira ini dulu yang Bisa kita sampaikan Saya akan lihat Berapa Yang banyak Yang betul Ada Ada betul Ada salah satu Salah satu Salah satu ya Salah dua Salah dua Salah satu Oke Alhamdulillah ya Jadi ada salah satu Ada salah dua Ini sudah mantap Dan 111 111 182 Peserta di siang hari ini Sudah lumayan bagus Untuk shortnya Cuma ini belum selesai Ya Bapak-Ibu sekalian Ada yang salah satu Dari 10 Salah satu Mantap banget Tapi ada kemungkinan Banyak betul Di short conversation Tapi ingat bahwa Skill kita ada 17 Bapak-Ibu sekalian Ada sekitar 16 Ada sekitar 16 Ada sekitar 14 lagi Yang belum kita Pelajari Nah jadi saya berikan Overview-nya Dari sisa skill Nomor 3 menit Ke depan Kita sudah selesai Jadi ada tantangan Yang selanjutnya Itu adalah Kalau ingin baca-baca Modul itu Jadi ada yang Pernyataan itu Terlihat bahwa Dia itu sebenarnya Positif Cuma dituliskan Negatif Itu pertama Yang kedua Ada juga yang Kelihatannya Dia bicara A Tapi jawabannya B Udah pasti B Kenapa jadi ada Kepastian B Karena ada kata kunci Yang menyatakan bahwa Dia B Misalnya gitu Misalnya ya Saya asumsikan Kamu sudah ada di sini Saya asumsikan Kamu sudah ada di sini Nah apa makna Sebenarnya kata Assume di sini Maka makna sebenarnya Kebalikannya Kamu gak di sini Maka jawabannya adalah Kamu gak di sini Nah itu Jadi jawabannya Udah pasti B Walaupun dia ngatakan A Jadi ada yang Soalnya positif Padahal dia negatif Padahal yang Soalnya A dia B Itu harus dikenal Terus Kalau Kemudian Ada skill tentang Adium Sudah kalian tahu Terus yang terakhir adalah Proverbs Ya Adium sama Pribahasa juga Rada-rada mirip Jadi Semakin kita sering Mengenal soal Adium dan Proverbsnya Ada di soal kita ini Maka semakin mudah Kita menebak Jawaban Nah kira-kira itu Sedikit yang bisa Saya sampaikan Insya Allah Besok akan Diajarkan oleh Pak Fahmi Sebagai partner saya Dalam Mengajar listening Mudah-mudahan Bagi sekalian Mudah dalam Memahami materi kita Pada kesempatan hari ini I would like to say Thank you very much For all participation And you are attending Here today This very good occasion And I really hope That next meeting That you are really Aware of what is Going to learn And you really understand About The material And also skill That you learn Thank you very much All of you Bapak Ibu Sekar Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya kembali Waalaikumsalam 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 Thank you Mr. Anas Pak Bayu Dipersilakan Terima kasih Pak Mungkin Pak Bayu Tidak ada ya Kali ya Kalau misalnya Beliau memang Atau susah untuk masuk Mungkin saya akhiri ya OPT Basa ULM OPT Basa Halo Nanti itu aja Oleh izin Pohon pamit Nanti Terima kasih Pak Nasrud Ya Pak Pak Ibu sekalian Terima kasih Pak Nasrud Terima kasih Pak Nasrud selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mohon maaf ya tadi ada sedikit kerjaan kita break dulu selama kurang lebih satu jam sesuai dengan jadwal yang sudah kami post di grup nanti kita lanjut lagi tetap di tetap di link yang sama tetap di link ini di zoom meeting yang ini nanti silahkan Bapak Ibu join saja lagi ketika sudah masuk ke pertemuan ketiga ya Bapak Ibu Bapak, presensinya ada nggak? Untuk presen list-nya masih dibikinkan oleh tim IT kami. Nanti mungkin pertemuan ketiga atau besok pagi baru kita mulai presensinya. Tapi kami sudah mendata kok Bapak-Ibu yang peserta yang hadir hari ini. Sudah kami data semuanya. Jadi nanti untuk mulai presensinya mungkin bisa di sesi ketiga atau besok pagi. Karena lagi masih disusun oleh tim dari UPT Bahasa. Nanti kita mulai pukul 13.00 ya Bu. Untuk materi Structure and Written Expression. Silakan Bapak-Ibu beristirahat. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan tadi bermanfaat. Dan mudah-mudahan nanti ketika real test-nya hasilnya memuaskan. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Makanan di rumah Olun lah. Di mana rumah Pian Pak? Pak menyatai gak Pak? Nyo lain menyatai. Bersambung. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.